Siapa yang mau lancar rezekinya Panjang umurnya Matanya selesai sholat Setiap sholat Apa kabar pak? Sehat pak? Katanya gak boleh salaman selesai sholat Salaman kok gak boleh Sebelum makan salaman, setelah makan salaman Cuci tangan dulu Sebelum sholat salaman Selesai sholat salaman lagi Namanya hukumnya mubah Yang ngomong gitu bukan saya Imam Nawawi meninggal tahun 676 hijrah Imam besar dalam masyarakat syafi'i Kalau sebelum sholat belum salaman Selesai sholat salaman Mustahab dianjurkan Sebelum sholat udah salaman Habis sholat salaman lagi mubah Boleh, yang gak boleh sedang sholat salaman Yang gak boleh Allah Alhamdulillah Sahit pak dandim Siapa yang gak masuk surga Qati'un rahim Orang yang memutus tali silatul Alhamdulillah Di masjid al-bakri tidak ada yang memutus silatul rahim Yang duduk di atas Yang duduk di bawah Yang berdiri Semuanya tidak ada yang merasa lebih rina Lebih indah Semuanya merasa sama dihadapan Allah Yang berdiri-berdiri ini Pahalanya dua kali lipat Begitu cara menyenangkan hati orang yang berdiri Oleh sebab itu Tidak ada yang paling mulia Di antara kita yang ramai ini Siapa yang paling mulia Apakah yang ceramah ini yang paling mulia Yang ceramah ini justru yang paling banyak dosanya Siapa yang paling banyak ngomongnya Dia yang paling banyak salahnya Saya ceramah tadi setengah sembilan Sekarang sudah jam sembilan lima belas Berarti saya sudah ngomong empat lima menit Ini di antara kita ini Siapa yang paling banyak salahnya Maka yang paling banyak salahnya Itu yang minta maaf Maukah bapak ibu memaafkan segala silap salah saya Demikianlah tausnya ini saya sampaikan Belum contoh aja Mau cepat aja makan kolak pulang ke rumah Apa maknanya Silaturahim 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 Mamin muslima ini Ada dua orang muslim Yaltaqiani ketemu Waitasafa'ani Berjabat tangan Illa gufira lahumah Allah ampunkan dosa-dosa mereka berdua Sampai kapan? Qabla'an yatafarraqah Sebelum berpisah Betapa indahnya Astagfirullahaladzim gugur dosa Astagfirullahaladzim gugur dosa Tapi ada orang gak istighfar Dosanya gugur Kamata sakat aurakus syajar Seperti gugurnya daun-daun kayu Dengan apa? Salaman Tadi saya di depan salaman Mohon maaf adik-adik Bapak-bapak Ibu-ibu Kawan-kawan Sahabat-sahabat Dari mulai rumah depan saudara saya Yang menyambut saya tadi Sampailah ke Masjid Al-Bakri Berapa orang yang mengulurkan tangan Mau salaman Sombong sekali Ustaz Somad Kalau tahu begini saya gak datang tadi Mohon maaf Kalau semua disalami Mungkin azan subuh baru sampai Salamnya sebentar Selfie-nya yang lain Oleh sebab itu Amba Allah yang daim Abdul Somad Mohon maaf Maukah memaafkan silap-silap-salah saya Alhamdulillah Lebih baik minta maaf disini Daripada minta maaf di akhirat Di Padang Mahsar Berkumpul semua umat Berapa miliar manusia Dimana mau dicari Maka minta maaf sekarang Saya nunggu nantilah Pak Ustaz Satu sawal Iya kalau umurmu sampai Siapa yang jamin umur kita sampai satu sawal Bisa nanti jadi nanti malam Berapa banyak orang yang ketika digedor pintunya Pak Papa bangun Ayo sahur Enggak juga Sahur Enggak juga Didobrak Sudah kejang Mati sudah Rupanya tadi malam Buka update statusnya Apa update statusnya terakhir Rasanya mau mati Eh mati betul Oleh sebab itu Maka kita tidak berpikir Kita besok pagi hidup Anggaplah ini malam terakhir Ramadhan bagi kita Sehingga malam ini kita akan Tahajud Sampai azan subuh berkumanan Anggaplah ini Ramadhan terakhir bagi kita Anggaplah ini Kalau engkau sholat Kalau kau sholat Seakan-akan itu sholat terakhir Sholat selamat tinggal Setelah itu tidak akan ada sholat lagi Mudah-mudahan ini pertemuan kita Yang bukan terakhir Insya Allah Walaupun kita berpisah Kita akan bertemu Dimana www.youtube.com Nah Oleh sebab itu Sholatul Rahim harus tetap terjaga Andai bapak ibu Dari jamaah Masjid Al-Bakri Dapat berita Innalillah Wa inna ilaihi roji'un Ustaz Abdul Somad Sudah meninggal dunia Jamaah Oh memang kemarin Saya lihat Tanda-tandanya Sudah kelihatan Saya waktu itu Dekat sini nih Ustaz Somad Lalu saya lihat Oh ini Ustaz Tidak sampai dua juta Apakah kalau Ustaz Abdul Somad Ini meninggal dunia Di Riau Lalu putus hubungan Dengan jamaah Masjid Al-Bakri Tidak putus Kenapa Jamaah Masjid Al-Bakri Habib Ali Pasti akan membacakan Untuk anakku Al-Marhum Abdul Somad Al-Fatihah Mengalir Al-Fatihahnya Dari Jakarta Dari Depok Dari Bekasi Dari Bogor Mengalir Sampai ke Riau Dan tidak ada yang salah alaman Dia bukan titipan kilat Pasti sampai Sampai Pak Ustaz Ya Kenapa demikian Allah yang menyampaikan kebaikan Sebagaimana Sampainya salam Untuk orang meninggal dunia Kita kalau lewat Di makam Kita ucapkan salam Assalamualaikum Ya Allah Diyar minal mu'minin Wa inna insyaAllah Bikum la'ikun Ya rahmullah Al-musaqrim Al-musaqirin Nas'alullah Lanawalakum Al-afiyah Panjang doa Untuk orang mati Kami selama ini Pendek aja Pak Ustaz Apa bacaannya Assalamualaikum Ya Allah Al-Kubur Oke lah daripada Enggak sama sekali Sekarang anak-anak muda Lewat di makam Good morning Enak aja Lewat di makam Tetap ucapkan salam Hadisnya riwayat Aisyah Radiyallahu anha Apa kata Nabi Aisyah Kalau lewat di makam Jangan diam aja Ucapkan doa ini Assalamualaikum Ya ahladiyar minal mu'minin Wa inna insyaAllah Bikum la'ikun Alhamdulillah Yang hafal baca Yang gak hafal gerak-gerak Kenai mulut Nah Silaturahim Walaupun kita mati Tidak putus Hoc 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 Terima kasih telah menonton!